Oke, sudah dinyalakan softwarenya, saya sudah kembali, jadi rumusnya adalah volume pada suhu sekian, volume pada suhu T itu didapatkan dari atau sama dengan V0. Oke, sorry, jangan ngerti ya, kalinya saya tulis. Dikali 1 per 273. 1 per 273, waduh, kita tambahnya, ketinggalan. Dikali 1 per 283. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman melihat rumusnya, pada dasarnya sama, yang berubah apa, cuma koeficiennya mulai panjangnya saja. Di sini jadi tetap 1 per 273. Sekarang contoh soal, buat memberikan, ini saya yakin kalau fisikanya oke, tapi matematikanya gimana? Saya tidak yakin. Contoh soal. Pada tekanan tetap, saya ngambil soal yang ada di buku dulu ya, cuma angkanya saya ubah. volume suatu gas pada suhu 0 derajat celcius adalah 10 meter kubik. Berapakah volume gas tersebut? setelah dipanasi hingga suhu 546 derajat. Oke, saya ubah. Oke, saya ubah ini jadi 20, ini jadi 400. Oke, baik, silahkan dicoba dikerjakan soalnya. Seperti biasa, tulis dulu yang diketahuinya apa saja, kemudian yang ditanyakannya apa saja. Seharusnya lebih mudah karena cuma ada satu rumus yang digunakan di sini. Jadi yang harus dihitung adalah delta T-nya dulu, silahkan. Seperti biasa, saya harap semuanya mencoba dulu. Jangan takut salah. Kalau misalkan salah nantinya ya biar tahu salahnya dimana, nggak bisanya dimana. Asal-asalan saja. Asal-asalan tapi tetap berpikir. Mbak Sofya Karin, coba Mbak Sofya Karin. Ayo Mbak Aisyah, Mbak Mimi, Mbak Rahayu, Mbak Luna, Mbak Nur Aisyah, Mbak Yayen, Mbak Sofya Karin, Mbak Carista Yuni, Mbak Hoda, Mbak Sisi, Mbak Rara dan Mbak Airin. Semuanya coba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kita bahas bareng-bareng. Itu caranya dibagi kurung. Ini saya kasih contoh praktek. Saya praktekkan umpamanya berapa ya? Misalkan... Misalkan berapa ya? Misalkan 168. Dibagi... Ini memang ada di buku. Ini pelajaran matematika sebenarnya. 168 dibagi 14. Umpamanya berapakah hasilnya? Nah, ini yang pertama begini. Ini ada angka 16. Ada angka 1. 1 dibagi 14 berapa? 0, kan? Habis. Bertinggi akan 1. Tapi 2. 2 angka ini dibagi. 16 dibagi 14 berapa? Paling dekat 1. 1 dikali 14 berapa? Nah, ini masih pelajaran matematika ya. Kalau contoh yang ada di buku saya jadikan contoh nanti enggak belajar. 16 dikurangi 14. 2. Turunkan 8-nya ke sini. 2, 8. Nah, sekarang 2, 8 dibagi 14 berapa? 2. 2 kali 14? 0. Eh, 2 kali 14? 2, 8. Nah, 2, 8. Dikurangi 2, 8. Berapa? 0. Jadi, tujuannya adalah nyari 0-nya. Sampai perkalian ini habis. Jadi, sampai sampai habis 28-28, maka hasil akhirnya ada 12. Begitu kira-kira caranya. Jadi, coba dulu Mbak Mimi yang lain. Oke, saya kasih waktu 3 menit lagi. Oke, saya kasih waktu 3 menit lagi. Oke lah, sekarang saya bahas dulu ya. Nanti yang berikutnya dicoba. Oke. Mohon diperhatikan semuanya. Mohon diperhatikan semuanya. Berhenti menghitung dulu. Perhatikan dulu ke sini. Diketahui. Yang diketahui apa aja? Yang diketahui volume awal ya. Atau V0. Yaitu sebesar berapa? 20 meter kubik. Kemudian apa lagi? Bukan VT ya. Yang 400 derajat itu bukan VT. T-nya atau suhunya. Suhu berapa? Jadi yang diketahui itu T0. Suhu awal yaitu 0 derajat. 0 derajat Celsius. Dan suhu akhirnya atau T1. T1 yaitu 400 derajat. Yang ditanyakannya apa? VT ya. Jawab. Jadi VT. Sama dengan V0. Dikalikan. 1. Ditambah 1. Per 273. Dikalikan. Delta T. Dikalikan delta T. Uyur. Tahuikan. Dikalikan. Delta T Nah pertanyaan saya Delta T nya berapa? Delta T nya berapa? Siapa yang gak tau kenapa Delta T nya 400 Apanya yang salah Mbak Luna Febria Kalau saya ada salah tolong dikoreksi Apanya yang salah Mbak Luna Febria Apa itu 400 Delta T Siapa yang gak ngerti dari mana 400 Oke Gak ada yang menjawab Berarti paham semua ya Dapat dari mana 400 ya Saya lanjutkan Kalau begitu Yang gak ngerti Jangan malu-malu untuk mengaku Jangan malu-malu untuk bertanya Yang bertanya gak ngerti Gak saya kurangi kok nilainya 0 Eh V0 nya berapa? V0 nya V0 nya 20 Apa ini volume gas? Bukan pak Maksudnya apa itu? Mbak Luna Delta T nya 400 Yang 400 itu Delta T yang Mbak Luna Aduh Delta T itu adalah perubahan suhu ya Delta T itu adalah perubahan suhu ya Yang mana perubahan suhu ini Betul penjelasan dari Mbak Aisyah Perubahan suhu ini didapatkan dari Suhu awal Dikurangi suhu akhir Suhu awal dikurangi suhu akhir Suhu akhir dikurangi suhu awal Suhu akhirnya berapa? 400 Suhu akhirnya berapa? Suhu akhirnya berapa? Ini kan dari kemarin ada nih Hasilnya berapa? 400 Paham ya? Oke Oke Saya lanjutkan Jadi Vt sama dengan 20 dikali Satu ditambah Nah sekarang Satu per 273 Ini bisa jadi 400 dibagi 273 Siapa yang gak paham? Sampai sini Kenapa bisa jadi 400 per 273 Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Jadi Kenapa bisa 400 dibagi 273 Ini kan satu Nah betul sekali Mbak Aisyah Satu per 273 Dikalikan 400 400 Nah ini dikali 400 400 dikalikan 1 Sehingga Sehingga hasilnya Sama dengan 400 200 Dibalikan Dibalikan 273 Oke Oke Nah sekarang Sampai ke pertanyaan teman-teman yang tadi ya Gimana cara Gimana cara ngerjainnya Oke Sekarang Saya Ajarkan caranya gimana ya 400 Dibagi 273 Nah sekarang gini Nah sekarang gini Kalau 4 dibagi 273 bisa gak? Maksudnya bisa apa gak itu hasilnya lebih dari 0 gak? Lebih dari 1 gak hasilnya? Kalau 4 dibagi 273 hasilnya lebih dari 1 apa kurang dari 1? Itu yang 1,4 itu apa Mbak Hoda? Yang 1,4 itu apa Mbak Hoda? Nah jangan dulu lah Kalau Mbak Hoda sudah paham Oke Tapi tolong Sekarang saya pengen menjelaskan Tahap per tahap Buat teman-teman yang lain Jadi tolong Mbak Hoda ikutin saya Sekarang pertanyaan saya Jawab dulu Jawab pertanyaan saya Dan jangan menjawab Jawabannya Apakah pertanyaan saya ini ya Apakah 4 dibagi 273 Hasilnya Akan lebih Besar Dari 1 Coba dijawab Hasilnya Jawabannya Iya atau tidak 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 Hasilnya kurang dari 1 Nah Mbak Sofia Karin Begini Mbak Sofia Karin Logikanya gini Saya permudah Sekarang logikanya Mbak yea Mbak Sofia Karin Mbak Sofia Karin Punya 4 buah apel Dan akan dibagikan ke 273 orang Apakah tiap orang akan mendapatkan 1 apel? Mbak Sofia Karin Setiap orang dapat 1 apel enggak? Kebagian enggak? Masing-masing 1 Mbak Sofia Karin punya 4 buah Sudah gitu ada 273 orang datang ke rumah Mbak Sofia Karin Masing-masing kebagian 1 enggak? Enggak Nah gitu Jadi dilogikan kan yang kehidupan sehari-hari saja Paham ya? Nah kalau tidak berarti Jangan cuma 4 yang dibagi 273 Tapi ikutin angka 0 di berikutnya Jadi 40 Jadi cara pertama 4 dulu dibagi 273 Habis enggak? Oh enggak habis Nah sekarang ganti Mbak Sofia Karin punya 40 buah apel Jadi ibaratnya kalau tadi Saya kasih garis 1 disini Pemisah Sekarang pemisahnya dipindahkan Karena cukup dibagi 273 Sekarang jadi 40 Jadi ada 40 buah apel Dibagi ke 273 orang Apakah tiap orang akan mendapatkan 1 apel? Kata Mbak Luna Febria kebagian 1 lebih katanya Jadi ada 40 apel Dibagi ke 273 orang Jadi tiap orang kebagian 1 apel lebih Benar enggak teman-teman? Kata Mbak Luna Febria 1 lebih katanya Mbak Luna, Mbak Luna Ini saya ganti namanya Mbak Luna Mbak Luna punya apel 40 biji Punya apa? 40 biji Terus ada 273 orang datang ke rumah Mbak Luna Minta apel Kebagian semua enggak? Oke Sekarang mulai dari sekarang Tolong perhatikan suara saya dan whiteboardnya Fokus 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 Supaya paham Fokus Fokus Nah sekarang karena 40 enggak cukup Jadi geser lagi Jadi 400 400 400 Nah kalau sekarang Misalkan ada 400 apel Dibagi ke 273 orang Bakal kebagian enggak? Kebagian 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 berapa? Dua Per orang dua Dapat enggak kalau per orang dua? Dapat enggak dapet Jadi per orang berapa? Per orang satu dulu Jadi masing-masing satu dulu Nah Selebihnya gimana? Nanti dihitung Jadi disini kita sudah mendapatkan Angka satu Satu Nah satu ini dikalikan ke 273 Satu dikali 273 berapa? 273 Nah sekarang ini dikurangin Sekarang berapa? 400 dikurang 273 Selamat menikmati Hasilnya 127 Sampai sini paham enggak? Sampai sini dulu paham enggak? Wah Keyboardnya punya kaki dong Oke Tes lagi Barara Tes lagi Mbak Sofia Karin Paham enggak Sampai sini Mbak Sofia Karin Oke Nah sekarang berikutnya Pertanyaannya masih sama Pertanyaannya masih sama Ada 127 apel Ada 127 apel Dapet enggak? Dapet enggak Dapet enggak? Dapet enggak? Dapet enggak? Gak bisa, gak cukup. Dia ambil 0 di belakangnya. Jadi 40. Dibagi 273, gak cukup juga. Ambil lagi 0-nya di belakang. 400 dibagi 273. Cukup. Akhirnya dia selamat. Dapat. Nah sekarang 127 dibagi 273. Nah dia di belakangnya udah gak ada ekor. Udah gak ada angka 0. Gimana caranya supaya dapet 0? Dia pinjem angka 0 dari langit. Nah dia pinjem angka 0 dari langit. Cuman kalau pinjem dari langit. Disini harus ditambahin koma. Satu koma. Jadi dengan dapet koma. Si 127 bisa dapet pinjeman 0. Jadi dia berubah menjadi 1270. Nah kalau 1270 dibagiin. Nah sekarang pertanyaan masih sama tentang apel. Nah si Mbak Luna sekarang punya apelnya banyak. Punya apelnya banyak Mbak Luna. Ada 1270 buah apel. Dan dibagikan ke 273 orang. Nah kira-kira dapet 1 orang dapet berapa apel nih. Kira-kira dapet 4 apel. Dapet 4 apel. Kalau 5 apel cukup gak 5 apel? Kalau apelnya 5 cukup gak? Enggak ya. Gak cukup kalau 5. Yaudah 4 aja. Kasihin. Masing-masing satu orang 4 biji. Tulis disini 4. Jadi 4 dikali 273 berapa? 4 dikali 273 berapa? Wah mantap. Mbak Sofiel Karim mantap. 1.092. Nah kurangin lagi. 1.270 dikurangi 1.092 berapa? 1.270 dikurangi 1.092 berapa? 1.108. 1.108. Nah sekarang masih berbicara tentang apel. Nah sekarang apelnya ada 178. Apelnya ada 178. Dibagi ke 273 orang. Cukup gak? Enggak cukup. Nah kalau gak cukup. Pinjem 0 lagi dari langit. Cuman. Karena udah ada koma 1. Jadi gak usah tambah koma lagi. Jadi kalau udah ada koma. Boleh pinjem 0 dari langit. Berkali-kali ya. Nah si komanya 1 kali. Pinjem 0 dari langitnya. Boleh berkali-kali. Nah sekarang kira-kira nih. Kalau ada 1780 apel. Kalau ada 1780 apel. Kira-kira tiap orang kebagian berapa? Kalau 7 kebagian gak? Kalau 7. Kalau 7 kurang. Jadi. 6. 6 dikali 273. 6 dikali 273 berapa? 1.638. Nah gimana? Sampai sini. Paham gak? Cara membaginya. Nah ini dibagi sampai kapan? Sampai ketemu 0. Nah kalau gak ketemu-ketemu gimana Pak? Nah. 3 angka di belakang koma sudah cukup. Ya. Jadi kalau setelah koma. 3 angka belum ketemu 0 juga. Ya sudah. Berhenti saja. Oke sekarang sebelum kita lanjutkan ke soal. Saya coba dulu yang ini ya. Pembagian kurung. Coba sekarang 425 dibagi 162. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Coba sebelum lanjut ke soal yang tadi. Takutnya lupa. Latihan dulu. 425 dibagi 162. Masing-masing mencoba. Supaya gak lupa jalannya. Saya kasih lihat. Ke atas. Ke atas. Saya ke atasin deh. Ingat-ingat apel aja lah. Boleh diganti durian. Kalau yang suka durian. Mbak Hoda 2,6. Oke. Coba sampai 3 angka di belakang koma. 2,6 berapa? Supaya lancar. 3 angka di belakang koma. Kalau 2,6 baru 1 angka di belakang koma. 3 angka di belakang koma. 3 angka di belakang koma. Terima kasih. 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 Sampaio. 1 May anyoneett. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dapat dua apel satu orang Dapat dua apel Dah Gak akan saya lanjutkan Tapi saya kasih soal baru sekali lagi Mudah-mudahan sih Benar Saya kasih soal baru sekali lagi Ya Terima kasih Oke 264 Dibagi 120 Ya Mbak Aisyah Zahin Saya tahu soal yang tadi Jawabannya belum selesai Pak Belum ditambah satu dan dikali 20 Saya mengerti Cuman Saya kira teman-teman Sebagian besar sudah paham Ya Hanya sebagian kecil yang belum Jadi saya gak melanjutkan Karena yang lainnya looping Berulang Jalannya sama Jadi saya lewat dulu Sekarang saya lebih memilih Kasih soal baru Untuk menguji Apakah benar-benar paham atau enggak Nah sekarang Coba Ini soal baru Mudah-mudahan harapan saya Semuanya benar Silahkan Silahkan dikerjakan Saya ulangi Yang tadi Saya gak teruskan Saya cukupkan Berhubung Waktu Berhubung Waktu Ya Berhubung Waktu Ini udah setengah Sebelas Ya Kalau mau belajarnya Sampai jam 1 malam Masih Oke Oke Sekarang coba 264 Dibagi 120 Tiga Tiga angka Di belakang koma Tiga angka Di belakang koma Atau sudah sampai dapat Tiga angka koma Tiga angka koma Tiga angka koma Sekarang Siapa yang belum ngerti Ini soalnya Terlalu gampang Ganti lagi Satu kali lagi Satu kali lagi Ya Satu kali lagi Oke Satu kali lagi ya Soalnya Saya buat itu Tadi Genap Dibagi genap Jadi enak Sekarang coba Bilangan ganjil Dibagi ganjil Coba Sekali lagi Seratus Tiga Lima Tujuh ratus Dua tiga Dibagi Seratus Tujuh lima Yang empat itu Apa itu Yang empat Bararah Yang empat apa itu Bararah Tiga angka Tiga angka Di belakang Koma Ayo Tiga angka Terima kasih. 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 Tadi 400 dibagi 273, hasilnya jadi berapa? Hasilnya jadi 1,46. Jadi disini Vt sama dengan 20 dikali 1 ditambah 1,46. Jadinya Vt sama dengan 20 dikali 2,46. Jadinya Vt sama dengan 20 dikali 2,46. Coba hasilnya berapa? Terima kasih. 49,49,2 m3. 49,49,2 m3. kita bermain dengan angka, yang sangat terima kasih. volumenya naik. tidak butuh waktu itu tidak butuh. Tidak butuh. Tidak butuh. Tidak butuh. bisa jawab soalnya. Bisa jawab soalnya. �한 masyarakat. Ir yang lebih lancos taking a legion. Menurut Anda dan 60 dikali 1,46. umpur, kitab apabila. Suhu 20 derajat Celcius adalah 35 meter kubik Nah berapakah volume gas tersebut setelah dipanasi hingga suhu 385 derajat Celcius Silahkan dicoba masing-masing Terima kasih 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 Terima kasih